Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhua Rabbit After Action Your Post Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya Masuk ke cerita Di episode sebelumnya, Yang Shen yang diikuti oleh Yuan Zhao dan kelompoknya berhasil sampai di sebuah ruangan Dimana di dalamnya ada sebuah pedang yang tertancap di batu jahat berdarah Menghancurkan segelnya, tiba-tiba keluar roh yang langsung mengamuk Walaupun pada akhirnya Yang Shen mengalahkan roh tersebut tanpa sedikitpun perlawanan Siapa yang sudah berani membuka segel pedang itu? Aku harus membunuhnya Ucap sang iblis yang ternyata bisa merasakan sewaktu Yang Shen menghancurkan segel pedangnya Sedikit ralat, meskipun sebelumnya dijelaskan sudah dicabut Ternyata baru segelnya dan pedangnya belum dicabut Biar kulihat rahasia apa yang terdapat dalam pedang ini Kata Yang Shen saat dia mendekati pedang dan langsung menariknya keluar Sementara itu, karena roh yang keluar sama sekali belum menyerang Yuan Zhao dan kelompoknya Salah satu bawahannya menyarankan agar sebaiknya mereka kabur Namun Yuan Zhao hanya bisa berpikir Kalau aku lari sekarang, maka aku tidak akan bisa berteman apalagi mendapatkan kepercayaan langsung dari Yang Shen Mendengar bawahannya terus mengeluh bahwa mereka harus mengutamakan hidup terlebih dahulu Yuan Zhao membuat keputusan Jika kalian ingin pergi, silahkan pergi Tapi aku akan tetap tinggal di sini Teriaknya Saat ini Yuan Zhao hanya bisa membuat taruhan Karena jika Yang Shen berhasil kembali Maka semua usahanya ini akan sepadan Tidak mungkin pergi meninggalkan tuannya Mereka semua hanya bisa merengek Mencoba membujuk Yuan Zhao Karena mereka yakin Yang Shen pasti sudah lenyap Namun tak butuh lama Yang Shen akhirnya muncul dengan pedang di tangannya Yang tentunya membuat mereka semua hanya bisa tercengang Dan sikap penakut mereka langsung lenyap begitu saja Dengan segera, Yuan Zhao berlari menghampiri Yang Shen dan bertanya bagaimana keadaannya Melihat situasi ini, aku cukup terkejut karena kau tidak melarikan diri Ucap Yang Shen Dengan tawa yang sedikit dipaksakan Yuan Zhao menjawab bahwa tidak mungkin dia melarikan diri saat Yang Shen dalam bahaya Mencoba mengalihkan pembicaraan Yuan Zhao lantas bertanya Apa spesialnya pedang tersebut sampai-sampai diperlakukan sangat kasar Menunjukkannya Yang Shen menjelaskan bahwa ini bukanlah pedang biasa Melemparkannya ke udara tiba-tiba muncul sosok pria tua Saya adalah roh bijak yang sudah terkurung selama ribuan tahun di pedang beimang ini Makam ini adalah tempat untuk bertransformasi Jika Anda bersedia memenuhi takdir, berlutut dan menyembahlah Maka akan kuberikan seluruh warisan milik saya kepada Anda Ucap roh tua tersebut Dengan segera semuanya kecuali Yang Shen mulai bersujud Sangking antusiasnya bahkan ada yang menyembah dengan posisi tertidur Melihat tingkah kocak bawahannya Yuan Zhao hanya bisa kesal dan segera menunjukkan contoh yang menurutnya benar Menokok dua lututnya, dia pun berkata Hemba adalah generasi ke-95 dari keluarga beimang Jadi, bisa dibilang Anda adalah leluhur kami Hemba Yuan Zhao memberi hormat kepada roh agung Tuan muda, Anda adalah penjilat yang berbakat Puji bawahannya yang mengacungkan jempol mereka Kocaknya Yuan Zhao sangat senang dibuji seperti itu Namun sayangnya, ekspresi senang mereka tak berlangsung lama Setelah Yang Shen mengatakan bahwa roh tua tersebut Hanyalah roh pedang biasa Dia hanya mengaku sebagai master pedang beimang Dengan cemas, Yuan Zhao mencoba bertanya Apakah itu memang benar? Tetapi sebenarnya dia cemas Karena telah bersujud dan mempertaruhkan harga dirinya Walaupun dengan tenangnya Yang Shen berkata Jangan khawatir tentang itu Karena kau tidak mempunyai harga diri sama sekali Dengan segera, Yang Shen bertanya pada roh beimang Apa yang dia mau Kemudian dia pun berkata bahwa Karena Yang Shen saat ini sedang beruntung Dia akan mewariskan pedang beimang Yang mana itu benar-benar membuat Yuan Zhao dan bawahannya Merasa iri dengan keberuntungan tersebut Roh beimang segera memberikan warisannya Namun tiba-tiba Yang Shen menghentikannya Tentu kata-kata itu benar-benar membuat roh beimang sangat terkejut Dan sekali lagi bertanya Apakah memang benar Yang Shen akan menolaknya Yang langsung dijawab bahwa warisan tersebut adalah hal yang sepele baginya Menuju ke arah Yuan Zhao, Yang Shen menyarankan agar warisan beimang diberikan kepadanya Daripada iri, bawahan Yuan Zhao mulai heboh Menganggap bahwa Yang Shen adalah orang yang sangat dermawan Adapun Yuan Zhao, dia benar-benar terkejut Tak tahu lagi apa yang harus dia katakan Dengan masih mewanggil roh beimang dengan nama roh pedang biasa Yang Shen menyuruhnya untuk segera memberikannya Bahkan Yang Shen sampai menjamin bahwa Yuan Zhao adalah orang yang tepat Yang tidak akan membuat roh beimang kecewa memilihnya Menganggap bahwa Yang Shen hanyalah orang sombong Karena roh beimang tahu Yuan Zhao adalah orang yang tidak berguna Dia pun berkata bahwa jika memang benar Yang Shen tidak menginginkannya Maka dia lebih suka membiarkan dirinya menghilang saat ini Daripada harus memberikannya pada orang tidak berguna seperti mereka Apa kau bilang tidak berguna? Apa kau tahu mereka ini adalah orang-orang yang sangat aku hargai? Ucap Yang Shen yang sedikit kesal Namun di saat Yang bersamaan juga Dia melepaskan aura kaisar agung miliknya Yang tentunya hanya bisa membuat roh beimang terkejut Mengetahui bahwa orang yang dia hina adalah Kaisar agung Xing Shen Dalam sekejap mata Roh beimang benar-benar mengubah sikapnya Dia mengucapkan rasa syukurnya Yang bisa menemukan penerusnya Di bawah bimbingan Yang Shen Maka dari itu dia bersedia mengangkat Yuan Zhou sebagai penerusnya Yuan Zhou yang terkejut sangat tidak menyangka Akan menerima warisan pedang suci beimang Namun yang pasti dia sangat senang Karena pilihannya tidak salah untuk mengikuti Yang Shen Yang memiliki banyak misteri Mendekat ke arah Yuan Zhou Roh beimang segera memberikan warisannya Semua orang hanya bisa bersorak senang melihat adegan tersebut Bahkan ada yang sangat bersyukur Karena pilihan Yuan Zhou mengikuti Yang Shen benar-benar tepat Setelah mewariskan warisannya Roh beimang segera pamit pergi Aku yakin dengan terus berada di samping orang itu Sudah pasti Kalau kau akan membawa pedang beimang Ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya Ucap roh beimang Sebelum dia benar-benar menghilang Dengan hormat Yuan Zhou menerima permintaan terakhir roh beimang Jadi dia sangat berterima kasih padanya Yang sudah mempercayakan warisan beimang padanya Sementara itu Sang iblis yang menyadari tentang Apa yang sebenarnya telah terjadi Menjadi sangat marah Karena dia yang sudah sangat lama menginginkan Perang suci beimang Tetapi kenapa malah orang lain yang berhasil memilikinya Tiba-tiba bisa mendengar suara langkah kaki Dia yang sedang marah menjadi tenang kembali Karena tampaknya Mangsanya telah menggigit umpannya Dipimpin oleh Mu Lingyun Semua orang terus melanjutkan perjalanan Dan tanpa mereka sadari Sebenarnya mereka sedang menuju ke tempat iblis berada Dengan suasana hati yang sangat senang Pangeran Ming menganggap bahwa mereka benar-benar sangat beruntung Karena mengikuti Mu Lingyun Sampai-sampai dia ingin segera bertemu dengan Yuan Zhou Untuk melihat apakah dia menyesal telah mengikuti Yang Shen Li Long hanya mengatakan bahwa Yuan Zhou pantas mendapatkannya Ada pun perwakilan Sekte Bawang yang akan kita sebut Pangeran Bawang ikut mengkritik Yuan Zhou Yang dengan bodohnya mengikuti Yang Shen Padahal baru mengenalnya Tak butuh lama mereka akhirnya sampai di ruangan Yang dipenuhi dengan banyak pedang Yang menancap di tanah Dan di ujung ruangan Sang iblis sedang duduk di atas Sehingga sananya Namun karena dia belum bergerak Mereka mengira Itu hanyalah mayat sang leluhur Mu Lingyun dan Ling Xing Feng Yang segera meleset maju berharap bisa mendapatkan warisannya Tak mau kalah ketiga orang idiot pun menyusul Hingga akhirnya mereka sampai di dekat Sing Gesara Jadi disini pemilik makam Wu Jun bersemayam Ucap Mu Lingyun Setelah itu dia segera meminta pada Ling Xing Feng Untuk menjaga ketiganya Agar tidak mendekat Sementara dirinya akan mencoba mendekat Dan mencari harta karunnya Membiarkan Mu Lingyun pergi Li Xing Feng segera menarik pedangnya Untuk menghadapi ketiga idiot Yang juga mulai menyiapkan serangan mereka Hentikan Tidak baik jika kalian saling membunuh Biar aku yang membunuh kalian semua Ucap sang iblis Yang benar-benar membuat mereka sangat terkejut Mereka yang awalnya ingin bentrok Benar-benar hanya diam di tempat Bahkan Mu Lingyun juga tidak jadi maju Namun yang pasti Dengan aura jahat yang dipancarkan oleh sang iblis Hanya bisa membuat mereka ketakutan Sain sekarang kita harus bagaimana Karena sepertinya semua ini berada di luar kendali kita Tanya Li Xing Feng yang cemas pada Mu Lingyun Melihat ke arah gelang yang saat ini dia pakai Yaitu gelang Heart of Protection Mu Lingyun hanya bisa cemas Karena itu telah berubah menjadi warna merah kelam Pertanda bahwa lawan di hadapannya saat ini sangatlah kuat Maka dari itu dia pun segera meminta Li Xing Feng untuk menyuruh seluruh murid untuk kabur Mendengar itu tentunya sang iblis yang sudah bersusah payah menggiring mereka datang Tidak akan membiarkannya begitu saja Dia pun segera membuka mulutnya lebar-lebar Dan dari mulut keluar roh-roh jahat yang langsung menyerbu mangsanya Karena panik semua orang mencoba melarikan diri Ada juga yang melawan balik Di antaranya tiga idiot yang dengan susah payah melakukannya Menyantap jiwa-jiwa yang lezat Sang iblis hanya bisa berteriak senang Apalagi melihat ada beberapa orang kuat yang membuatnya semakin bernafsu Mu Lingyun segera membuat sebuah pelindung Dan meminta agar seluruh murid istana lihu mengungsi ke dalamnya Melihat itu sang iblis menjadi marah karena mangsanya diambil Sehingga dia pun berniat membunuh Mu Lingyun terlebih dahulu Dengan mudahnya serangan sang iblis bisa menembus penghalang Yang langsung menyerang orang-orang di dalamnya Dan menangkap Mu Lingyun Ditarik mendekat Mu Lingyun langsung dicengkram Dia sama sekali tak berdaya dan hanya bisa bertanya-tanya Apa hari ini aku akan mati disini Di saat itulah dari arah tembok ada sebuah ledakan Dan dari ledakan sosok Yang Shen muncul Yang diikuti oleh Yuan Zhou serta bawahannya Maafkan aku karena masuk seperti ini Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku Ucap Yang Shen Ada pun Yuan Zhou dengan santenya menyapa semua orang Yang tampaknya sedang bersenang-senang Tentu saja Li Long dan Pangeran Bawang Yang sedang kewalahan hanya bisa meneriaki Yuan Zhou dengan amarah Tiba-tiba bersujud Li Xing Feng memohon Tuan Muda Yang Shen Shine sedang sekarat Tolong bantu dia Jika Anda menyelamatkannya Maka aku akan menuruti perkataan Anda Apapun itu atas nama istana Li Hu Meskipun harus membuang harga dirinya Saat ini Li Xing Feng hanya bisa berpikir Untuk menyelamatkan Shine bagaimanapun caranya Tenang Tetua Li Tanpa kau berlutut seperti itu Aku pun akan menolongnya Jawab Yang Shen Ada pun alasan utama Yang Shen Mau menolong Karena tidak mungkin baginya Kaisar Bintang menolak Jika Li Xing Feng sudah memohon Seperti itu Di sisi lain Sang Iblis hanya bisa Mentertawakan sikap penuh percaya diri Yang Shen Dan dia hanya bisa bertanya-tanya Bagaimana Yang Shen akan menyelamatkan Mu Ling Yun Tanpa pikir panjang Yang Shen segera melesat mendekat Melepaskan cengkraman tangan di leher Mu Ling Yun Dia langsung melempar si Iblis Yang langsung terhempas ke arah tembok Dengan sangat keras Tentunya kejadian itu benar-benar Membuat semua orang sangat terkejut Tak terkecuali Li Xing Feng Meskipun tak seterkejut yang lainnya Yuan Soh hanya bisa merasa bangga Karena tidak salah untuknya Menjadikan Yang Shen sebagai panutan Siapa kau keparat Beraninya kau mengganggu ku Ku bunuh kau Akan ku koyak tubuh lemahmu itu Teriak marah Iblis Berkata bahwa tidak pantas bagi Iblis Mengetahui namanya Yang Shen menarik salah satu pedang yang berserakan Saat dia mulai maju untuk membunuh Iblis Yang pada dasarnya tidak mendapatkan izin Untuk menempati tempat ini Belum tahu bahwa kematiannya sedang mendekat Sang Iblis hanya menertawakan Yang Shen Yakin bahwa serangan diam-diam sebelumnya Hanyalah sebuah kebetulan Karena kau suka menonjol Maka aku sekarang akan membunuhmu terlebih dahulu Ucap Sang Iblis saat dia mulai menyiapkan serangannya Menganggap bahwa dia terlalu banyak berbicara omong kosong Melompat ke atas Yang Shen segera menyerang Pada akhirnya serangan Iblis dan Kaisar Agung berbentrokan Yang benar-benar membuat Sang Iblis terkejut Karena serangannya bisa ditahan dengan mudah Sehingga dia pun bertanya Sebenarnya apa yang telah kau lakukan Yang perlu kau tahu adalah malam ini adalah malam kematianmu Ucap Yang Shen yang enggan menjawab pertanyaan Sang Iblis Hanya dengan satu kali tebasan Iblis langsung terhempas ke tembok Setelah dadanya terpotong Seketika orang-orang mulai bersorak dengan kekalahan Iblis Namun tak sedikit yang terkejut dengan Yang Shen Yang benar-benar bisa mengalahkan Iblis Yang bahkan Mu Ling Yun Shine dari Istana Li Hu Tidak dapat mengatasinya Shine Yang Shen benar-benar mengalahkan monster itu Hanya dengan satu gerakan Teriak Li Xing Feng Dengan matanya yang terbuka lebar Menunjukkan ekspresi yang benar-benar terkejut Mu Ling Yun benar-benar tidak menyangka Bahwa sebenarnya katak yang berada di sumur Adalah mereka sendiri Dengan segera Yuan Zhou berlari mendekat Dan bahkan kali ini dia memanggil Yang Shen dengan sebutan kakak Yang Dengan ekspresi sok polosnya Dia kemudian meminta agar Yang Shen mau mengangkatnya sebagai murid Yang pastinya langsung ditolak dengan alasan bahwa itu sangat mustahil Tak menyerah dia terus memohon dan memohon Yang membuat Li Long menganggap Yuan Zhou benar-benar orang yang sangat memalukan Baiklah padahal warisan pedang suci Baimang sudah kuberikan padamu Jadi sekarang berhentilah mengganggu ku Teriak kesal Yang Shen saat dia menampar Yuan Zhou yang mengesalkan Tentu saja kata-kata tersebut benar-benar membuat semua orang terkejut Mu Ling Yun hanya bisa membuat wajah sedih karena warisan pedang Baimang tidak menjadi milik istana Li Hu Tetapi tiba-tiba secerca harapan muncul setelah ada seseorang yang yakin bahwa tidak mungkin warisan pedang Baimang sudah diambil Karena seharusnya warisan tersebut ada di tempat ini makam utama seorang Wu Jun Jadi Yang Shen yang baru tiba-tiba tidak mungkin mengambilnya Mereka yang awalnya merengak tiba-tiba kembali ke keadaan semula Bahkan Li Xing Feng dan Mu Ling Yun sangat yakin bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan tersebut Namun karena Yang Shen telah menyelamatkannya Mu Ling Yun meminta agar Li Xing Feng tidak berinisiatif memulai pertarungan dan untuk membiarkannya saja Berbeda dengan yang lainnya Yuan Zhou hanya bisa merasa sedih karena tidak ada satupun yang percaya bahwa dia telah mendapatkan warisan pedang suci Baimang Dengan entengnya Yang Shen berkata mungkin karena kau lemah sehingga kau tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mendapatkan warisan Tiba-tiba dari tubuh iblis yang mati muncul sosok roh yang tak lain adalah roh Baimang Atas nama warisan pedang suci Baimang terima kasih setardas ucapnya yang benar-benar membuat Yang Shen langsung memelototinya Sedikit canggung ditatap seperti itu roh Baimang terus melanjutkan kata-katanya Dimana intinya dia sangat berterima kasih karena telah membunuh Shishong sang iblis yang ingin mengambil tubuhnya Yang Shen hanya menjawab bahwa membunuh iblis adalah suatu keharusan sehingga roh Baimang tidak usah berterima kasih Memuji bahwa jika di dunia ini banyak orang yang seperti Yang Shen pasti akan dipenuhi kedamaian Roh Baimang lalu mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah hadiah sebagai tanda terima kasih Dikatakan bahwa itu adalah sebuah batu meteorit yang belum pernah terlihat Yang Shen yang tahu bahwa itu adalah batu bintang sangat senang dan segera mengucapkan terima kasih Yang Shen yakin jika dia berhasil menyerap semua kekuatan dari batu bintang Setidaknya itu bisa membuatnya menterobos ke ranah Wuzun Roh Baimang mengatakan bahwa kali ini dia akan benar-benar menghilang Namun sebelum benar-benar menghilang dia ingin mengucapkan beberapa kata pada Yuan Zhao Dia berkata, sekarang karena kau telah mendapatkan warisanku Aku akan menganggapmu sebagai murid Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika kau mendapatkan perhatian dari orang itu Dalam tanda petik Yang Shen atau Kaisar Xing Shen Aku hanya memintamu untuk menjadi lebih kuat dan tetap teguh pada hatimu Serta tetap berada di jalan yang benar Mendengarnya Yuan Zhao langsung bersujud dan berjanji akan selalu mengingat perkataan guru Dengan itu pun akhirnya roh Baimang benar-benar menghilang Mendengar langsung dari sang leluhur Tentunya kali ini harapan semua orang yang menginginkan warisan benar-benar hilang Dengan perasaan sedih karena perjalanan mereka telah usai Mu Ling Yun segera meminta Li Xing Feng untuk memanggil semua murid istana Li Hu Untuk kembali ke kota Yang Shen jika suatu hari ada kesempatan Aku berharap aku bisa berteman baik denganmu Ucap Mu Ling Yun dalam benaknya Dengan ekspresi yang tak terlukiskan Saudara Yang karena kau telah banyak membantuku Sekarang biarkan aku menyambutmu sebagai tamu Kata Yuan Zhao yang ternyata diterima dengan baik oleh Yang Shen Singkat cerita akhirnya mereka sampai di Heaven Life Sword Villa Atau mudahnya Villa Pedang Surgawi Baru mau memperkenalkan tempat tinggalnya Tiba-tiba ada seorang murid yang datang dengan panik Dia berkata bahwa Patrick atau penatua yang tak lain adalah Ayah Yuan Zhao telah ditangtang oleh paman kedua dan terlihat kewalahan Sementara itu di dalam benar saja ayah Yuan Zhao yang bernama Zhao Tia San Dihajar habis-habisan oleh paman kedua Zhao Tian Hai Melihat itu para murid sangat senang karena mereka benar-benar mendukung Zhao Tian Hai Menjadi seorang Patrick menggantikan Zhao Tian Shan Zhao Tian Hai berkata bahwa sebagai seorang Patrick Hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengumumkan kepada publik Bahwa Villa Pedang Surgawi dengan tulus akan mengundang para master dari berbagai lapisan masyarakat Untuk menerangi pendekar pedang Mendengar itu dengan muka yang babak belur dan mulut berdarah Zhao Tian Shan sebisa mungkin melarang tindakan sembrono Zhao Tian Hai Karena pada dasarnya keluarga pedang adalah warisan dari leluhur Jadi bagaimana bisa dengan mudah diberikan pada orang lain Selain itu jika mereka membiarkan orang lain mempelajarinya Mungkin itu bisa mengancam keluarga mereka Zhao Tian Hai hanya menganggap itu semua omong kosong Sebab dia menganggap bahwa apa yang dikatakan Zhao Tian Shan Tentang wasiat hanyalah barang-barang rusak Sehingga daripada sia-sia lebih baik mereka menggunakannya untuk menarik semua pendekar pedang Agar berlatih di tempat ini Dan dengan itu juga mereka bisa memungut biaya dari mereka Agar kehidupan mereka jauh lebih baik Intinya Zhao Tian Hai adalah seorang mata duitan Karena dia ingin menjual warisan keluarga demi uang Bahkan para murid yang sudah dihasut juga sangat setuju dengan keputusan itu Saudaraku sekarang posisi Patrick bukan lagi milikmu Pikirkanlah sekali lagi Lagian bagaimana kau bisa bertahan jika tidak memiliki basis kultifasi Ucap Zhao Tian Hai pada Zhao Tian Shan Sadar bahwa tampaknya Zhao Tian Hai Berniat menghilangkan basis kultifasinya Hanya bisa membuat Zhao Tian Shan melebarkan matanya Dengan segera Zhao Tian Hai mengayunkan pedangnya Untuk menebas saudaranya sendiri Dan di saat itulah Yuan Zhao tiba dan langsung memukul pamannya Yang tentunya membuatnya terlempar mundur Melihat kemunculan anaknya hanya bisa membuat Zhao Tian Shan terkejut Adapun Yuan Zhao dia segera meminta maaf pada ayahnya Karena dia terlambat yang membuatnya menderita Sadar kembali Zhao Tian Shan langsung meminta putranya untuk pergi Namun Sang Paman segera mengatakan bahwa Tidak mungkin dia akan membiarkan Yuan Zhao pergi begitu saja Karena telah menyerangnya yang seorang Patrick Singkat cerita Menganggap bahwa dirinya adalah seorang Patrick Zhao Tian Hai akan menghukum Yuan Zhao yang berani menyerangnya Dengan cara menghancurkan basis kultifasinya Dalam benaknya Zhao Tian Hai seakan tidak percaya Yuan Zhao kembali di saat yang tepat Karena dengan itu dia bisa memanfaatkan situasi yang sedang terjadi Untuk melenyapkan ayah dan anak secara bersamaan Yang mana itu menyelamatkan dirinya dari masalah di masa depan Zhao Tian Shan yang sangat marah benar-benar menganggap bahwa Tindakan Zhao Tian Hai sudah melewati batas Mencoba menyelamatkan putranya Dia meminta agar dirinya saja yang dibunuh dan membiarkan Yuan Zhao pergi Paman yang kau katakan itu tidak adil Apa yang dimaksud dengan membiarkan Yuan Zhao pergi Ucap Zhao Xuan anak dari Zhao Tian Hai Dengan sikap sok benarnya dia menganggap bahwa Yuan Zhao pantas dihukum mati Karena telah menyerang seorang Patrick Sehingga hanya dengan menghapus basis kultifasinya Itu jelas sebuah kebaikan Sama seperti sebelumnya para murid benar-benar mendukung Zhao Xuan Yang membuat Zhao Tian Shan merasa sedih Karena dia yang telah bekerja sangat keras untuk file pedang surgawi Dibalas dengan pengkhianatan seperti itu Menganggap bahwa Zhao Tian Shan benar-benar naif Zhao Tian Hai bersiap untuk menghukum Yuan Zhao Namun tanpa rasa takut sedikit pun Yuan Zhao hanya tersenyum Dan berkata bahwa itu tidak mungkin Jadi jika benar-benar bisa melakukannya Dia sangat ingin melihatnya Dalam sekejap mata orang-orang mulai heboh Ada yang terkejut Ada juga yang menganggap Yuan Zhao benar-benar bodoh Karena berani menangtang Zhao Tian Hai Adapun Yuan Zhao dia terus melemparkan kata-kata provokasi Yang membuat Zhao Xuan kesal Bahkan dia sampai mengatakan Jika bukan karena aku seorang tuan muda Aku akan menghajarmu sampai mati Sayangnya tak berselang lama Yuan Zhao segera menyerang Yang membuatnya langsung tepar di tanah Apakah dia benar-benar anakku Yuan Zhao Tanya Zhao Tian Shan dalam benaknya Namun dia sangat yakin Hanya ada satu alasan Kenapa Yuan Zhao tiba-tiba menjadi begitu kuat Yaitu dia berhasil mendapatkan warisan dari makan Wu Jun Dengan sikap tenangnya Yuan Zhao meminta maaf Karena dia tidak bisa menahan diri Tetapi tak lupa dia juga mengatakan Bahwa itu bisa dijadikan Sebagai pelajaran bagi Zhao Xuan Agar dia mampu memahami bencana apa yang akan datang Jika berbicara seenaknya Masih bersikap tenang Zhao Tianhai menebak Pasti Yuan Zhao mendapatkan sesuatu di makam Wu Jun Maka dari itu Jika dia melenyapkannya hari ini Maka secara tidak kelangsung Warisan tersebut akan menjadi miliknya Melihat sikap penuh percaya diri pamannya Yuan Zhao hanya berkata Datang dan ambillah jika kau memiliki kemampuan Dengan segera Yuan Zhao menggunakan ilmu yang telah dia dapat Dari leluhur Bai Mang Diselimuti oleh aura ungu Tiba-tiba langit pun ikut bereaksi Visi langit dan bumi Ini adalah metode seorang Wu Jun Sial sepertinya aku terlalu meremehkan Yuan Zhao Ucap Zhao Tianhai Saat keringatnya mulai menetes Merasa terdesak Menggunakan seluruh kekuatannya Dia segera menciptakan sebuah pelindung berbentuk cangkang kura-kura Tak butuh lama Yuan Zhao yang mengamuk Segera mendekat dan langsung Mengayunkan pedangnya Dimana serangan Yuan Zhao Dengan mudah menghancurkan penghalang Dan langsung menebas Zhao Tianhai Para murid yang dari awal Sangat mendukung Zhao Tianhai Benar-benar dibuat tercengang Bahkan Zhao Tian Shan Seakan tidak percaya bahwa Putranya berhasil mengalahkan Zhao Tianhai yang tidak dapat Dia kalahkan Namun yang pasti dia yakin Villa pedang surgawi Pasti akan melangkah lebih jauh lagi Sementara itu Tak jauh dari tempat tersebut Yang Shen dan Gu Tianji Menyaksikan jalannya pertarungan Gu Tianji hanya bisa terkesan Melihat bahwa Ternyata Yuan Zhao Yang berhasil mendapatkan warisan Pedang Suci Baimang Ternyata masih memiliki Satu atau dua bakat lain Meskipun tidak terlalu menonjol Adapun Yang Shen dia hanya berkata bahwa Bukan hanya bakat yang menentukan Bakat kultivasi Namun Yang pasti dia yakin Yuan Zhao tidak akan mengecewakannya Dengan batuk darah Zhao Tianhai mencoba bertanya Seni perang apa yang Yuan Zhao gunakan sebelumnya Yang langsung dijawab bahwa Itu tidak terlalu penting Karena yang terpenting Zhao Tianhai telah kalah Berbalik ke arah semua orang Dia segera berkata bahwa Sekarang Philip Pedang Surgawi akan tetap Di bawah pimpinan ayahnya Jadi jika ada yang keberatan Maka bisa melawannya Tanpa penolakan Semua murid segera bersujud Setuju dengan keputusan Yuan Zhao Melihat itu Zhao Tianhai yang dipapah oleh Anaknya hanya bisa Mengutuk mereka semua Yang awalnya telah berjanji Ingin mendukungnya Menjadi seorang Patrick Tetapi nyatanya Ingkar janji Adapun para murid Mereka hanya menjawab Bahwa sekarang adalah Akhir dari masalah ini Sebab jika Zhao Tianhai Benar-benar mengatakan Keluhannya Maka harus berdasarkan Kekuatannya Sehingga dia yang telah kalah Tak mempunyai hak Untuk mengatakannya Pada akhirnya Melihat sikap Zhao Tianhai yang masih Sak memimpin Yuan Zhao segera Memerintahkan beberapa orang Untuk memasukkan Mereka berdua Kedalam tahanan Untuk dihukum Karena telah melakukan Sebuah pengkhianatan Masih tak terima Zhao Tianhai berkata Bahwa karena dia telah Memenangkan pertarungan Dengan Shah Sehingga selama Yuan Zhao tidak Mengalahkannya Melalui pertarungan Yang Shah Meskipun sampai dia Terbunuh Yuan Zhao tidak bisa Merebut posisi Patrick darinya Tanpa diduga Zhao Tian Shan Menjelaskan pada Anaknya Bahwa apa yang Dikatakan Zhao Tianhai Benar Sebab itu adalah Aturan Vila Sehingga mereka Tidak bisa Mengubahnya Namun dengan Ekspresi santenya Yuan Zhao berkata Ayah Jangan khawatir Apakah kau Melupakan tentang Misteri Keluarga Pedang Jika aku bisa Membangkitkan Erai Pedang Misterius Di keluarga Pedang Menurut aturan Leluhur Aku bisa mendapatkan Posisi Patrick Vila Pedang Surgawi Yuan Soberani Mengatakan Semua itu Karena Setelah kembali Dia memiliki Perasaan Baik Terhadap Pedang Itu Namun Yang pasti Dia yakin Semua itu Berhubungan Dengan Warisan Pedang Suci Beimang Masih Saja Zhao Tian Shan Ragu Terhadap Tindakan Putranya Karena Di keluarga Pedang Selama Ratusan Tahun Telah Banyak Generasi Jenius Yang Mencobanya Tetapi Tidak Ada Yang Berhasil Mendengar Rencana Yuan Zhao Zhao Tian Hai Dan Anaknya Mulai Mentertawakannya Bahkan Mereka Menganggap Bahwa Tampaknya Sangking Menginginkan Posisi Patrick Yuan Zhao Telah Menjadi Gila Bisa Atau Tidaknya Memahami Misteri Keluarga Pedang Aku Akan Tahu Jika Aku Telah Mencobanya Jawab Yuan Zhao Dengan Tatapan Dinginnya Tanpa Berlama-lama Lagi Mereka Pun Bergegas Menuju Ke Gunung Belakang Tempat Dimana Pedang Berada Setelah Sampai Gu Tianji Hanya Bisa Terkejut Tidak Percaya Percaya Bahwa Video Pedang Surgawi Memiliki Array Yang Sangat Sangat Misterius Namun Yang Menjadi Masalah Utama Mengapa Array Pedang Yang Mengandung Kekuatan Yang Shen Senior Gu Ternyata Kau Memiliki Penglihatan Yang Sangat Bagus Penyebab Munculnya Array Pedang Ini Mungkin Disebabkan Oleh Array Pedang Meteor Bintang Yang Telah Aku Buat Bertahun Tahun Lalu Akan Tetapi Kekuatan Array Ini Telah Turun Drastis Itu Mungkin Sekitar 1 per 10 Ribu Dari Kekuatan Pedang Meteor Bintang Yang Asli Ucap Yang Shen Sementara Itu Dari Sudut Pandang Para Murid Array Pedang Sangat Luar Biasa Namun Sayangnya Sampai Saat Ini File Pedang Surgawi Hanya Dapat Menjaganya Saja Dan Tidak Bisa Menggunakannya Tetapi Konon Katanya Meskipun Hanya Satu Atau Dua Array Yang Dapat Digunakan Maka Lebih Dari 12 Wilayah Dapat Dikendalikan Dengan Mudah Namun Satu Hal Yang Pasti Walaupun Yuan Zhou Telah Menjadi Seorang Master Mereka Kurang Yakin Dia Bisa Melakukannya Zhao Tian Shen Sebisa Mungkin Menasehati Putranya Bahwa Array Misterius Ini Sangat Berbahaya Sehingga Sebelum Terlambat Dia Menyarankan Agar Menyerah Sekarang Ayah Percayalah Padaku Aku Tidak Akan Memaksa Diri Jika Memang Aku Tidak Bisa Memahaminya Maka Aku Akan Menyerah Tetapi Aku Sangat Yakin Jika Aku Dapat Memahaminya Kata Yuan Zhou Penuh Dengan Percaya Diri Melihat Itu Zhao Tian Hai Benar-benar Menganggap Bahwa Yuan Zhou Sangat Angkuh Mencoba Membuat Taruhan Dia Berkata Jika Kau Berhasil Aku Akan Memperlakukanmu Seperti Seorang Patrick Dan Juga Aku Akan Selalu Satu Fikiran Denganmu Akan Tetapi Jika Kau Gagal Kau Dan Ayahmu Akan Keluar Dari Vila Pedang Surgawi Zhao Tian Hai Sepertinya Kau Masih Belum Bisa Mengerti Situasimu Saat Ini Bahkan Jika Aku Berani Bertaruh Seharusnya Kalimat Yang Kau Ucapkan Itu Adalah Milikku Jawab Singkat Yuan So Saat Dia Mulai Melangkah Maju Memasuki Array Pedang Semakin Maju Kedalam Yuan So Bisa Merasakan Perasaan Yang Semakin Kuat Namun Dia Yakin Pasti Bisa Mengendalikan Array Yang Tidak Dapat Dikendalikan Selama Ratusan Tahun Setelah Sampai Di Tengah Tengah Array Dia Mulai Berkonsentrasi Untuk Mengendalikannya Melihat Itu Membuat Semuanya Hanya Bisa Terkagum Dan Bertanya Tanya Apakah Tuan Muda Akan Berhasil Di Sisi Lain Gu Tianji Mencoba Bertanya Pada Yang Sen Apakah Yuan So Memiliki Kesempatan Untuk Mengendalikan Array Tersebut Yang Sen Lantas Menjawab Jika Yuan So Ingin Mengendalikan Array Ini Dan Dia Hanya Mengandalkan Kekuatan Warisan Pedang Beimang Dia Tidak Memiliki Harapan Sama Sekali Mengendalikan Array Ini Dengan Menggunakan Warisan Pedang Beimang Paling Dalam Hanya Akan Menyentuh Tepian Tetapi Karena Dia Telah Mendapatkan Persetujuan Dariku Aku Tidak Akan Membiarkan Dia Melewatkan Kesempatan Bagus Ini Di Dalam Array Yuan So Berusaha Mati Matian Dia Bisa Merasakannya Dengan Jelas Namun Entah Mengapa Tidak Bisa Melangkah Jauh Lebih Dalam Lagi Melihat Itu Zhao Tian Hai Benar-benar Sangat Bahagia Karena Dia Yakin Yuan So Pasti Gagal Merasa Kesal Dengan Zhao Tian Hai Yang Terus Mengoce Zhao Tian San Akhirnya Memukulnya Untuk Membungkam Mulutnya Mengalihkan Pandangannya Kembali Ke Putranya Dia Berharap Yuan Zhou Akan Menyerah Jika Dia Sudah Mencapai Batasnya Adapun Yuan Zhou Sendiri Dia Telah Mencapai Jalan Buntu Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Yuan Zhou Gunakan Teknik Pembalikan Dan Merebut Kembali Arti Dari Pedang Teriak Yang Shen Karena Pada Dasarnya Jika Melakukan Apa Yang Yang Shen Katakan Sama Saja Dengan Bunuh Diri Semua Orang Mulai Ribut Membicarakannya Adapun Zhao Tian Hai Dia Hanya Tertawa Senang Seperti Orang Gila Zhao Tian San Dia Hanya Terdiam Yakin Bahwa Putranya Tidak Sebodoh Itu Tetapi Dia Heran Mengapa Yang Shen Berkata Seperti Itu Di Saat Kritis Pada Akhirnya Mencoba Percaya Yuan Zhou Segera Melakukan Apa Yang Diminta Oleh Yang Shen Dan Mengabaikan Orang Orang Yang Membuat Ekspresi Mereka Masing Masing Dalam Sekejap Mata Dia Bisa Luar Biasa Yang Membuat Memuntahkan Darah Yang Membuat Darah Menempel Ke Salah Satu Pedang Saat Dia Mulai Terjatuh Semua Orang Mengira Yuan Zhou Gagal Namun Ketika Ayah Mendekat Dia Segera Mengumumkan Keberhasilannya Yang Bisa Memahami Erai Dan Bahkan Juga Dapat Mengendalikannya Sayangnya Zhou Tian San Masih Belum Mempercayainya Yuan Zhou Segera Menunjukkan Hasilnya Namun Karena Dia Masih Perlu Waktu Untuk Memakainya Membuat Orang-orang Di Sekitar Hanya Bisa Bertanya-tanya Apakah Mungkin Tuan Muda Benar-benar Sudah Gila Dengan Senyum Kemenangan Di Wajahnya Zhou Tian Hai Tidak Perduli Apakah Yuan Zhou Benar-benar Gila Atau Hanya Berpura-pura Mengalahkan Pandangannya Kearah Yang Sendia Sangat Berterima Kasih Karena Berkat Dirinya Yuan Zhou Benar-benar Gagal Apakah Kau Suka Melihat Bagian Yang Menarik Maka Akanku Tunjukkan Padamu Kau Hanya Perlu Membuka Matamu Dan Perhatikan Apa Yang Terjadi Ucap Yang Shen Dengan Senyum Di Wajahnya Tak Butuh Lama Yuan Zhou Benar-benar Bisa Mengendalikan Arai Pedang Yang Membuat Zhou Tian Shan Hanya Bisa Menangis Senang Adapun Zhou Tian Hai Hanya Bisa Mengertakan Giginya Berharap Bahwa Semua Itu Hanyalah Halusinasi Karena Selama Ratusan Tahun Tidak Ada Yang Bisa Memahami Arai Tersebut Melihat Keluhan Zhou Tian Hai Para Murid Mulai Mencemoh Mereka Benar-benar Menganggap Bahwa Sikapnya Benar-benar Sangat Memalukan Setelahnya Semua Murid Benar-benar Memandang Yuan Zhou Dengan Hormat Karena Mereka Tahu Bagi Siapapun Yang Bisa Memahami Arai Maka Dia Akan Menjadi Patrick Paling Sukses Di Villa Pedang Surgawi Maka Dari Itu Mereka Semua Segera Bersujud Untuk Memberi Salam Hormat Pada Patrick Baru Villa Pedang Surgawi Meskipun Menurut Aturan Lelur Sekarang Yuan Zhou Pantas Dianggap Sebagai Seorang Patrick Namun Dia Berkata Akan Menyerahkan Kembali Posisi Tersebut Pada Ayahnya Dengan Alasan Bahwa Dirinya Masih Belum Berpengalaman Zhou Tian Shan Mencoba Menolak Karena Itu Melanggar Aturan Namun Yuan Zhou Membuat Menjadi Seorang Patrick Bisa Mengganggu Pelatihannya Maka Dari Itu Agar Bisa Fokus Pada Kultivasinya Dia Meminta Agar Ayahnya Mau Menggantikan Dirinya Sebagai Seorang Patrick Merasa Bahwa Apa Yang Dikatakan Oleh Putranya Benar Pada Akhirnya Zhou Tianshan Menerima Saran Tersebut Dan Sekali Lagi Menjadi Seorang Patrick Atau Penatua Dari Heaven Light Sword Villa Oke Semua Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Video Pembahasan Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai